Ya bisa kita kembali bersama bisnis Lasjur Lasiang, wakil direktur operasi Apple Patrick Murphy menemui Menteri Perindustrian Salehusin untuk meminta penjelasan tentang kebijakan tingkat kandungan dalam negeri industri ponsel. Kedatangan petigi Apple itu memberi sinyal positif bahwa Apple berminat untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut Menteri Perindustrian Salehusin, Apple sejauh ini belum mengikat komitmen untuk membuka pabrik atau merakit produknya di Indonesia. Namun Apple berjanji akan berinvestasi di Indonesia. Karena itu wakil direktur operasi Apple untuk Asia Afrika yaitu Patrick Murphy menanyakan kebijakan tingkat kandungan lokal. Menurut Husin, pada tahun 2017 seluruh merek telpon harus memiliki pabrik di Indonesia dengan tingkat kandungan lokal sebesar 30%. Namun Apple masih mempertimbangkan hal tersebut karena mereka memiliki standar khusus untuk setiap produksi. Kita harapkan, ya kita nggak tahu, tapi kan kita akan harapkan kalau bisa seluruh nanti pada pelaksanaannya. Nanti kan tingkat TKDN-nya kan kita akan menarapkan menjadi 30% pada Januari 2017. Tentu dengan sendirinya kan mau nggak mau pabrikannya kan harus dibangun di Indonesia, artinya dibuat di Indonesia. Dengan tingkat TKDN yang memang harus mengikuti.